Konferensi Diaspora Indonesia Tahun ini diadakan di kota New Orleans pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2014. Konferensi tiga hari ini dihadiri oleh banyak peserta dari seluruh Amerika Serikat dan juga dari Indonesia. Konferensi ini dipenuhi oleh program-program seperti workshop dan lektur mengenai topik keimigrasian, bisnis, investasi di Amerika, dan banyak lainnya. Saya Wai Zubradi, saya Stafali Menlu, Bidang Kosa Sebut dan Kepala Diaspora Indonesia dari Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, spesial datang dari Indonesia? Ya, kebulan juga sebagai Kepala Diaspora Indonesia. Oh, yes, oke. Jadi tujuan apa DAPLU di sini? Kita diundang oleh IDN Amerika. Bicinya apa? Bicinya kita akan membuat satu sinergi program-program kerja yang di Diaspora yang bulan Sabing B. Dengan IDN, termasuk persiapan untuk Kongres Diaspora ketiga bulan Indonesia tahun depan. Halo, nama saya Kak Istianta, spesial datang IDN USA. Selamat datang di The Wallens dan mengikuti Indonesia Diaspora Convention dan Indofest USA. Selain itu, konferensi Diaspora Indonesia juga dimeriahkan oleh banyak bintang tamu seperti artis ibu kota Katon Bagaskara, Atik Cebe, Anton Juwono, Bali Gemelan, gelar buscana oleh Yati Lau, dan banyak lainnya. Kita ketemu, saya panggil dia Bung Ben, namanya adalah Bapak Benjamin Rashad. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Pak Vincent baik, terima kasih Pak Vincent. Senang sekali berjumpa kita hari ini di New Orleans. Jadi subjek kita hari ini sangat fokus. Pak Ben saya rasa yang sangat relevan untuk kita tanya dan menjelaskan mengenai apa sih hubungannya antara IDN USA dengan IDF, Indonesian Diaspora Foundation yang Bapak Ketuai, dan apa visi dan misinya, tolong menjelaskan untuk pemirsa, Pak. Terima kasih, terima kasih Pak Vincent. Jadi waktu di CID1, di LA, itu ada empat organisasi yang dibuatkan. Yang pertama adalah IDN, Network Connecting the Dot. Yang kedua adalah IDF, Indonesian Diaspora Foundation yang khusus untuk filantropi and charitable activities. Oh, jadi IDF dibentuk khusus untuk fundraising and charity purposes. Ya, kita fokus untuk membantu Indonesia. Oh, oke. Nah, yang ketiga adalah IDBC, Indonesian Diaspora Business Council. Jelas fokusnya bisnis. IDBB adalah Indonesian Diaspora Brain Bank yang mengumpulkan database yang mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk berbagai hub. Jadi ada empat. Tapi kita yang kalau IDN itu ada untuk diplomasi duit kewarganegaraan, tapi kita IDF khusus untuk charitable saja. Misi dari konferensi ini adalah untuk menjalin hubungan sesama Diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Acara ini juga didesain untuk mempromosikan budaya Indonesia melalui program acara IndoFest USA. Dari San Francisco, Gabriela Lubaba untuk Kabarit TV. Terima kasih telah menonton!